Suasana terminal keberangkatan Bandara Internasional Syamsudinur Banjarbaru mulai ramai oleh penumpang. Peningkatan aktivitas pemudik yang menggunakan moda transportasi udara ini diakui sudah mulai meningkat sejak sepekan terakhir. Pada situasi normal, Bandara Syamsudinur biasanya menampung 2.700 penumpang. Sementara sejak tanggal 25 April lalu, jumlah penumpang mencapai 4.000 orang. Menurut General Manager Bandara Internasional Syamsudinur, tahun ini terjadi peningkatan yang lebih besar sebanyak 80 persen dari pemudik tahun 2019 atau sebelum pandemi. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan sebanyak 120 persen. Peningkatan jumlah penumpang itu sudah terasa di tanggal 22, yang biasanya kita hanya sampai 2.700, 2.800, tahun tanggal 22 itu sudah mulai ke 3.500, 3.900, sampai tanggal 25 kemarin itu sudah 4.000. Peningkatan terjadi karena persyaratan mudik tahun ini diiringi dengan kemudahan persyaratan. Masyarakat yang sudah bervaksin booster tidak perlu melakukan tes antigen atau PCR. Dan bagi anak berusia di bawah 18 tahun, yang telah bervaksin dosis 2 juga diperbolehkan terbang tanpa harus melakukan tes. Terima kasih telah menonton!